Hai guys, thank you udah klik video ini Oke kali ini kita akan bahas kasus nekropilia Ini kasusnya gila banget Menurut aku kasusnya cukup mengeri dan menjijikan Yang pasti creepy banget Karena waktu aku baca kasusnya pun Waktu ngereset kasusnya Aku kaget ternyata ada ya manusia segila ini Oh ya kok kalian gak tau apa itu nekropilia Nekropilia itu semacam kelainan pada napsu anunya Nah tapi nekropilia ini napsu atau fetisnya itu dengan mayat Ya mungkin menurut kita aneh Tapi sebenarnya emang ada orang yang bergairah banget dengan mayat Biasanya orang penghidap kelainan ini fetisnya itu bau mayat Itu bisa meningkatkan gairah soalnya Gila gak? Bahkan yang lebih seremnya karena suka dengan mayat Banyak penghidapnya pun dengan maksa membunuh korbannya Hanya untuk bisa berhubungan badan dengan mayat korbannya Oke soal kasus nekropilia ini Aku udah siapin 3 kasus di video ini Akan aku bahas sedetail mungkin yang aku bisa Oke langsung aja ke pembahasannya Oke semua melanjut Mungkin disini ada dari kalian yang masih baru Yang belum join dengan kita-kita para risk creepers Kalian bisa join karena disini kita selalu ngebahas hal yang kayak gini Atau hal yang creepy lah pokoknya Oke kalian bisa join pastinya dengan subscribe channel ini Oke kasus yang pertama kasusnya Genzo Kurita Genzo Kurita ini adalah seorang pria asal Jepang yang tinggal di distrik Shiba Saat Kurita ini berusia 21 tahun Ia pertama kali membunuh seorang wanita yang sedang hamil Tepatnya pada tahun 1948 Pastinya Kurita ini bukan hanya membunuh Setelah dia membunuh wanita itu Dia menyutubuhi mayatnya Ya karena Kurita ini seorang nekropilia Oh iya soal korbannya Aku udah nyari di beberapa artikel Sampai aku nyarinya itu di artikel yang emang berbahasa Jepang Tapi gak nemu juga Karena semua artikel yang menjelaskan soal kasus Kurita ini Itu identitas korbannya itu gak dipublish Ya mungkin identitas korbannya ini emang sengaja ditutupin oleh pihak kepolisian Yang tujuannya emang untuk menghargai korban atau keluarga korbannya Nah setelah Kurita melakukan aksi kejinya ini Semuanya berjalan mulus Hingga ia pun ketagihan untuk melakukannya lagi Dan mencari korban yang lain Hingga masih di tahun yang sama Tepatnya pada tahun 1948 Ia kembali membunuh dua wanita lagi Dan pastinya melakukan aksi nekropilia ke mayat korbannya Jadi di tahun itu aja korbannya itu udah tiga Lalu tiga tahun kemudian Tepatnya pada tahun 1951 Ia kembali membunuh seorang wanita yang berusia 29 tahun Dan pastinya dia melakukan aksi nekropilia ke mayat korbannya itu Tapi nih yang lebih gilanya Kurita ini membunuh wanita itu Dan menyutubuhi mayat wanita itu Persis di hadapan ketiga anak wanita itu Jadi ceritanya wanita itu punya tiga anak yang masih kecil-kecil banget Itu gila sih Karena anaknya ini ngeliat ibunya dibunuh Dan juga ngeliat Jasad ibunya sedang disutubuhi Kurita ini Nah setelah Kurita ini puas Dia membuang mayat wanita itu ke jurang yang berada di Osen Korogasi Dan dia juga ngelempar tiga anak wanita itu ke jurang itu dalam keadaan hidup-hidup Ini foto jurangnya Jadi kalian bisa bayangkan sendiri Gimana jadinya anak yang masih kecil dilempar ke jurang yang kayak gitu Dalam keadaan hidup-hidup Tapi ajaibnya Salah satu dari ketiga anak itu gak meninggal Dia bisa bertahan saat dilempar ke jurang yang setinggi itu Nah setelah itu semua Ternyata Kurita ini belum puas dan mencari korban-korban lainnya Yang mana setahun kemudian Tepatnya pada tahun 1952 Ia kembali membunuh dua wanita lagi Yang pastinya dia melakukan aksi nekropilia ke mayat korbannya Lalu setelah ia beraksi dan terus berhasil sejak tahun 1948 sampai tahun 1952 Akhirnya setahun kemudian Tepatnya pada tahun 1953 Kurita ini tertangkap Tapi ini yang gak enaknya Gak ada penjelasan gimana proses Kurita ini tertangkap Aku udah nyari informasinya di beberapa artikel Tapi emang gak ada penjelasannya gimana proses Kurita ini tertangkap Tapi kalau asumsi aku mungkin Kurita ini ditangkap itu karena salah satu anak yang dilempar ke jurang itu selamat Yang mana anak itu bisa menjadi saksi hidup Mungkin itu awal mulanya polisi mendapatkan informasi soal siapa pelakunya Apalagi saat itu di Gulesiba emang sering ditemukan mayat-mayat wanita yang meninggalkan jejak pemerkosaan Karena semua korban-korban Kurita ini pasti ditemukan kan Dan itu juga bisa menjadi jejak untuk polisi untuk mencari tahu informasi soal siapa pelakunya Ya mungkin kayak gitu tapi itu cuma asumsi aku aja sih Tapi gimana pun yang pasti Kurita ini berhasil ditangkap pada tahun 1953 Dan di tahun itu juga pengadilan distrik Ciba menjatuhi hukuman mati untuk Kurita Karena telah melakukan pembunuhan berantai dan telah melakukan aksi nekropilia ke enam korbannya Lalu enam tahun kemudian tepatnya pada tahun 1959 Akhirnya Kurita ini di eksepusi mati dengan cara digantung Oke soal genzo Kurita ini gimana menurut kalian? Komen di bawah Oke next selanjutnya kasusnya Victor Ardison Victor Ardison ini juga kasusnya gak kalah menjijikan dengan kasus sebelumnya Cuma bedanya kalau Ardison ini gak ngebunuh korbannya Tapi cuma menyutubuhi wanita-wanita yang baru dikuburkan Tapi gak bisa dibilang cuma juga sih kayaknya Oke Victor Ardison ini tinggal di kota Mui yang berada di bagian tenggara Perancis Dan di kota itu juga dia melakukan aksi nekropilianya Tepatnya di pemakaman kota Mui Oh ya aku ceritakan dulu kenapa Ardison ini bisa mengakses pemakaman kota Mui Bahkan dia luasa banget melakukan aksi nekropilia di pemakaman itu Tanpa ketahuan bahkan gak ada yang curiga sama sekali Yaitu karena ayahnya Ardison ini yang bekerja sebagai penjaga dan penggali kubur di pemakaman kota Mui itu Jadi Ardison ini sering mencuri kesempatan untuk mengakses pemakaman Bahkan informasi soal maet-maet yang baru dimakamkan Jadi Ardison ini gampang banget untuk dapat informasi soal wanita-wanita muda yang baru dimakamkan Nah kalau dia tahu ada wanita muda yang cantik yang baru dimakamkan Barulah si Ardison ini beraksi pada malam harinya Pertama kali Ardison ini melakukan aksi nekropilia pada tahun 1900 Dia menggali kubur seorang wanita muda yang berusia 15 tahun yang bernama Bearty Yang baru dikuburkan 2 hari sebelumnya Pastinya Ardison ini menyetubuhi mayat Bearty yang langsung di lubang kuburannya Sampai dia puas segituin mayat Bearty selama semalaman Dan Ardison ini juga selama semalaman Dia emang anggap kalau mayat Bearty itu seolah-olah pacar atau istrinya Jadi bukan cuman begituan Tapi seolah-olah Ardison ini ngobrol dan bermesraan dengan mayat Bearty Tapi gimana jadinya ya kalau sampai mayat Bearty itu ngejawab obrolannya Nah setelah Ardison ini puas dia kembali ngoburin mayat Bearty Tapi awal-awalnya emang gak ada yang suriga Semuanya berjalan mulus Hingga Ardison ini mulai ketagihan dan menunggu wanita-wanita muda lainnya dimakamkan Lalu setahun kemudian tepatnya pada tanggal 22 Februari tahun 1901 Ardison ini kembali melakukan aksi nekropilianya Karena ada wanita muda yang baru dimakamkan Wanita yang baru dimakamkan itu berusia 14 tahun yang bernama Lonnie Jadi dua hari setelah Mayat Lonnie dimakamkan Ardison ini langsung beraksi Pastinya dia begituan dengan Mayat Lonnie Ini juga dia lakukan masih sama kayak sebelumnya Dan setelah selesai Mayat Lonnie dia kubur balik Lalu dua bulan kemudian Tepannya pada tanggal 30 April tahun 1901 Ardison ini kembali melakukan aksinya terhadap mayat wanita yang berusia 13 tahun yang bernama Jabril Setelah itu Ardison ini makin kedagihan Karena semua yang dia lakukan itu berjalan dengan mulus dan enak menurut dia Dan dua minggu kemudian tepatnya pada tanggal 17 Mei tahun 1901 Dia kembali melakukan aksinya terhadap mayat wanita yang berusia 17 tahun yang bernama Honorine Nah setelah empat kali Ardison ini melakukan aksinya dan semuanya berjalan mulus tanpa ada yang curiga sama sekali Akhirnya Ardison ini kembali melakukan aksi kelimanya atau aksi terakhirnya sebelum akhirnya dia ditangkap Pada bulan September masih di tahun yang sama yaitu pada tahun 1901 Ardison ini kembali beraksi Tapi kali ini konsepnya ini beda Dimana sebelumnya dia cuma menggali untuk begituan dengan mayat korbannya Tapi akhirnya dia kubur lagi kan mayat korbannya itu Tapi kali ini Ardison ini bawa pulang mayat korbannya Karena kali ini mayat yang disetubuhinya itu adalah mayat balita yang masih berusia 3 tahun yang bernama Lausi Yang baru dimakamkan 2 hari sebelumnya Jadi karena tubuh Lausi ini masih kecil jadi dia gampang bawa pulang mayat Lausi ini dengan memasukkannya ke ransel Nah lalu dia simpan mayat Lausi di loteng rumahnya Yang berniat untuk dia bisa melakukan aksi nekropilianya selama berhari-hari Nah setelah seminggu dia simpan mayat Lausi Pastinya mayatnya itu mulai membusuk dan ngeluarin bau busuk Lalu tetangganya Ardison ini pun mulai mengeluh dengan sumber bau bangkai yang berasal dari rumahnya Yang mana akhirnya ayahnya Ardison ini kaget menemukan mayat wanita yang berada di loteng rumahnya Yang akhirnya ayahnya sendiri yang melaporkan penemuan mayat itu ke polisi Lalu polisi pun melakukan penyelidikan terhadap pemilik rumah Seperti ayahnya Ardison, ibunya dan pastinya Ardison itu Dari penyelidikan itu akhirnya ketahuan pelakunya adalah Ardison Dan Ardison ditahan polisi Karena awalnya polisi ngira kalau itu adalah kasus pembunuhan biasa Tapi saat polisi mendalami kasus ini barulah ketahuan Ternyata itu bukan kasus pembunuhan Karena orang tuanya Lausi ini kaget padahal anaknya udah dikubur Tapi kok bisa ditemukan lagi di rumah Ardison Yang pasti orang tua dan keluarganya Lausi ini histeris Karena mayat anaknya jadi korban nekrofilia oleh Ardison ini Itu semua terbukti dari data hasil forensik Yang mana setelah diselidiki melalui forensik Terdapat luka robekan di misfinya Lausi Dan juga terdapat spermanya Ardison yang berada di misfinya Lausi Dari situ polisi menyimpulkan kalau Ardison ini telah melakukan aksi nekrofilia terhadap mayat bocah wanita Selama penahanan, polisi terus melakukan interogasi terhadap Ardison ini Dan disitulah Ardison ini mengakui perbuatannya Bahkan dia juga menceritakan secara detail apa yang telah dia lakukan Dan dia juga menceritakan kalau dia udah beberapa kali melakukan aksi nekrofilia Tepatnya telah melakukan aksinya ini ke 4 mayat lainnya yang juga mayat wanita Dan dia menceritakan kasusnya itu dengan tanpa merasa bersalah sama sekali Jadi dia tuh cerita seolah-olah kalau dia tuh ngelakuin hal yang gak salah gitu Nah karena ini, polisi ngerasa kalau Ardison ini punya kelainan secara psikologis Yang akhirnya Ardison ini pun ditahan di rumah sakit jiwa untuk diteliti lebih lanjut oleh ahli psikiater Nah setelah diteliti, ternyata Ardison ini emang punya kelainan yang sangat aneh Bukan hanya kelainan seks Tapi Ardison ini juga gak bisa merasakan sedih, senang, bahkan menyesal Lalu Ardison ini dinyatakan memiliki kelainan jiwa yang sangat mengerikan Dan karena itu akhirnya Ardison ini pun ditahan di rumah sakit jiwa selama seumur hidupnya Dan dia pun ditahan di rumah sakit itu sampai meninggal Dan dia meninggal tepatnya pada tanggal 9 Maret tahun 1944 Oke soal Ardison ini, gimana menurut kalian? Komen di bawah Oke next, selanjutnya kasusnya Lam Kor Wan Lam Kor Wan ini adalah seorang supir taksi di Hong Kong Dia membunuh korbannya yang bermula dari penumpang taksinya Dan dia melakukan aksi nerkopilyanya ini sepanjang tahun 1982 Dan telah membunuh 4 korbannya Korban pertama yang dia bunuh yang bernama Chan Fung Lan Seorang wanita yang berusia 22 tahun Yang mana awalnya Fung Lan ini penumpang taksinya Yang mana korwan ini kalau dapat penumpang cewek dan dapat di momen-momen pas Misalnya momen pas itu, waktu dia sedang melintas di jalan yang sepi atau tengah malam Itu dia langsung beraksi Dan beraksinya itu dia langsung membunuh korbannya di dalam taksinya Dia membunuh korbannya dengan cara mencekiknya hingga tewas Dengan menggunakan kabel listrik yang ada di dalam mobilnya Setelah Fung Lan tewas, dia membawa pulang mayatnya Untuk apa? Pastinya untuk dia melakukan aksi nerkopilyanya Setelah dia puas melakukan aksi nerkopilya terhadap mayat wanita yang sebagai korbannya Yang lebih mengerikannya lagi, korwan ini memutilasi tubuh korbannya Dan dia memotong bagian organ vital yang paling dia favoritkan Yaitu dia memotong bagian misfi korbannya Yang tujuannya untuk dia koleksi Dan korwan ini naruk daging dari potongan itunya itu ke dalam topperware Jadi gila banget sih di dalam topperware itu ada alat vital yang udah jadi daging Gila banget, sumpah Nah setelah dia memutilasi tubuh Fung Lan Dan dia juga ngefotoin tubuh Fung Lan yang udah dalam keadaan terpotong dan selanjang pastinya Tapi ini fotonya gak dipublish oleh polisi Jadi kita gak bisa ngeliat gimana keadaan korbannya saat itu Sayang banget Lalu setelah itu semua, korwan membuang tubuh Fung Lan ke sungai Sing Moon Yang masih berada di wilayah Hong Kong Lalu setelah itu, dia pun nyari korban selanjutnya Korban keduanya seorang wanita yang tidak memiliki identitas Jadi gak ada yang tau namanya ini siapa Dan umurnya itu pun diperkirakan 31 tahun Korban ketiganya yang bernama Leung Sawan yang berumur 26 tahun Dan korban keempatnya atau korban terakhirnya yang bernama Leung Waisum yang berusia 17 tahun Jadi semua korbannya dia bunuh dengan cara dan modus yang sama Termasuk keempat korbannya juga dia buang di sebuah sungai yang sama Hingga saat itu penemuan 4 mait wanita dalam keadaan telanjang Dan telah dimutilasi sangat meresahkan masyarakat Hingga polisi pun terus melakukan penyelidikan dan pencarian siapa pelakunya Karena saat itu belum diketahui siapa pelakunya Lalu pada tanggal 17 Agustus dan masih di tahun yang sama Yaitu tahun 1982 Akhirnya korban ini pun tertangkap Jadi awalnya korban ini berniat mau cuci foto film di sebuah toko kodak Jadi saat korban ini mencuci foto korban-korbannya yang udah termutilasi Pastinya pekerja itu ngeh kan Apalagi kasus ini menjadi hitline di koran-koran di Hong Kong Jadi si pekerja toko ini pun diam-diam menelpon polisi Dan akhirnya polisi pun datang dan nangkap korban ini Simple banget kan cara polisi nangkep korban ini Nah setelah ditangkap pastinya polisi menyelidiki korban Seperti melakukan interogasi dan menggeledah rumahnya Saat polisi menggeledah rumah korban ini Polisi pun menemukan misfi yang di koleksi oleh korban ini Yang dia taruh di toperware itu Itu pun udah cukup menjadi bukti kalau korban ini emang pelakunya Yang akhirnya korban ini pun mengakui perbuatannya Yang mana motifnya bertujuan untuk melakukan aksi nerkovilianya Yaitu untuk menyetubuhi mayat-mayat korbannya Lalu pada tanggal 8 April tahun 1983 Korban ini dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman mati Tapi akhirnya eksekusi mati untuk korban ini dibatalkan Dan hukumnya pun dialihkan ke hukuman penjara seumur hidup Karena pada tahun 1984 Hukum di Hongkong menghapus hukuman mati Jadi korban ini selamat dari hukuman mati Tapi sampai sekarang dia masih hidup dan dipenjara disana Oke soal korban ini Gimana menurut kalian? Komen di bawah Tapi kalau menurut aku korban ini yang paling mengerikan Dan yang paling menjijikan Karena korban ini bukan hanya melakukan aksi nerkovilia Tapi dia juga melakukan mutilasi terhadap 4 korbannya Apalagi yang dia mutilasi itu di bagian alat vital ya Terus dia masukin daging itunya ke topperware Aku ngebayangin itu geli banget Jijik banget Dan aku mikir ini orang gimana ya Apa yang di dalam pikirannya gila banget Oke jadi dari ketiga kasus nerkovilia di video ini Gimana menurut kalian? Yang mana paling seram menurut kalian? Dan mana yang paling menjijikan menurut kalian? Komen di bawah Oke thank you untuk kalian semua yang masih santuy nonton di menit ini Oh iya kalau kalian ada ide pembahasan ke depannya Kalian bisa share ke aku ide-idenya Kalian bisa share di kolom komentar di bawah Atau bisa share juga ke media sosial aku Bisa Instagram atau Twitter Dan teguh banget nih untuk kalian-kalian yang udah share kasus ini ke Instagram aku Jadi sebenernya kasus ini juga ide dari kalian Oke kalau kalian suka dengan konten-konten beginian Kalian bisa like dan share juga ke teman-teman kalian Karena pembahasan ini seru banget dibahas saat nongkrong Bareng teman Oke bye-bye Terima kasih telah menonton!